Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan engkau perlu untuk mendengarkan ini Karena ini akan sangat membantu dan memberkati kamunya Yaitu tujuh tanda cowok Yang sangat takut kehilangan dirimu Saya beritahu nih teman-teman cewek Kalau kamu punya pasangan yang seperti ini Saya pastikan kamu adalah cewek yang beruntung Kamu adalah cewek yang sangat berbahagia Karena kamu dicintai oleh cowok yang benar-benar tulus Sungguh-sungguh mencintaimu Oke So berikut tanda cowok yang sangat takut kehilangan dirimu Yang pertama Dia sangat perhatian Dia sangat peduli padamu Jadi ketika kamu ada masalah Dia bukan cuma memberikan perhatian lewat ucapan Tapi dia juga memberikan pembuktian lewat tindakan Dia langsung cari solusi Dia langsung memikirkan jalan keluarnya Dan dia lakukan itu bukan cuma lewat omongan Tapi dia tindakan nyata Waktu kamu sakit Mau sejauh apapun Tempat tinggalmu Teman-teman cewek Mau sejauh apapun pekerjaan dia Dia akan tempuh perjalanan itu Untuk mungkin bisa menguncungimu Untuk mungkin bisa membelikanmu obat Nah kenapa dia lakukan itu? Ya karena dia sangat-sangat mencintaimu Bahkan ketika keluargamu ada masalah Dia terjun langsung Ikut membantu apa yang bisa dia bantu Jadi bukan sekedar omongan belaka Tapi jelas dengan tindakan nyata Dia perhatian Dan dia juga peduli padamu Jadi kenapa dia lakukan itu? Ya karena dia sungguh-sungguh mencintaimu Jadi coba cek teman-teman cewek Waktu kamu ada masalah Waktu kamu lagi sakit Waktu kamu lagi diterpah Masalah dalam keluarga Apa tindakan nyata dari Si cowokmu ini? Apakah dia cuma hanya simpatik aja? Apakah dia cuma kasihan aja? Apakah dia cuma ngomong doang? Atau dia ada tindakan nyata? Ya itu yang pertama Yang kedua Dia kalau sangat mencintaimu Sangat takut kehilangan kamu Maka yang kedua Dia sangat-sangat sabar terhadapmu Ya mungkin teman-teman cewek Kadang-kadang sikapmu menjengkelkan Kadang-kadang kamu cuek Tapi si cowok ini sabar terhadapmu Berapa kali kamu menjengkelkan Berapa kali kamu cuek sama dia Dia tetap sabar Dia gak marah-marah Dia tetap sabar Bagi saya Apabila seorang cowok bisa sabar Itu luar biasa Apabila seorang cowok bisa sabar Itu keren banget Dan saya beritahu teman-teman cewek Engkau beruntung sekali Kalau punya pasangan yang sabar terhadapmu Nah pertanyaan saya Anda yang punya pasangan Apakah cowokmu orangnya sabaran Atau gampang marah? Atau gampang mengambil keputusan yang merugikan? Yang mana tuh? Ini yang kedua Nah kemudian yang ketiga Si cowok tersebut Dia mudah Mengalah Jadi kalau kalian ribut Kalau kalian ada masalah Ada kesalahpahaman Si cowok ini Tidak menyalahkanmu Tidak mencari kambing hitam Tapi karena demi kamu Demi hubungan Demi masa depan Dia mau mengalah Dia mudah minta maaf Dia minta maaf Kepadamu Sekalipun jelas-jelas Itu bukan kesalahan dia Tapi dia minta maaf Kepadamu Itu jelas Kalau dia takut kehilangan kamu Ya jujur Tidak semua cowok seperti itu Cowok yang benar-benar salah aja Enggak mau minta maaf Ini dia mau minta maaf Padahal bukan salahnya dia Ini keren banget Saya beritahu teman-teman cewek Kalau kamu punya pasangan begini Kamu beruntung sekali Ini berlian ini Ya Jadi Dia mudah minta maaf Sekalipun bukan dia yang melakukan kesalahan Itu tandanya Dia begitu mencintaimu Itu tandanya dia takut banget Kehilangan Kamunya Teman-teman cewek Jangan sampai kamu kehilangan cowok yang seperti ini Ini langkah Ini berlian Ini mahal ini Ya Itu yang Ketiga Nah sedangkan yang keempat Dia punya Rencana Rencana Akan masa depan Jadi Kalau dia Takut kehilangan dirimu Otomatis Dia harus punya dong Perencanaan ke depan Siapa sih cewek Yang mau punya pasangan yang tidak jelas Mau anda Enggak mau kan Anda mau punya pasangan Yang punya Rencana masa depan Artinya dia tahu kemana Akan dibawa hubungan itu Dia tahu akan Kemana kamu dibawa Karena apa Dia punya rencana Masa depan Jadi Dia pekerja keras Jadi kalau kamu perhatikan dia Dia sangat-sangat Bekerja keras Dia apapun yang halal Dia kerjakan Dia gak malu Gak sungkan Dia pekerja keras Dia tidak mau Dicap Cowok yang tidak Bertanggung jawab Dengan cara Malas-malasan Bagi saya Cowok pemalas Adalah cowok yang Tidak bertanggung jawab Jadi Coba cek Cowokmu Apakah dia Cowok pemalas Yang cari-cari alasan Untuk menutupi Kemalasannya Dan saya beritahu Kalau cowokmu Pemalas Dia cowok yang Tidak bertanggung jawab Jangan harap Punya masa depan yang baik Kalau pemalas Ingat firman Tuhan bilang Orang rajin Diberkati Orang malas Akan ngalami Kesusahan Akan diterpak Kelaparan Akan Bekerja keras Tapi orang rajin Akan kenyang Makan sampai kenyang Bahkan berlimpah Akan memegang Kekuasaan Akan diberkati Jadi teman-teman cewek Kalau kamu mau Hubunganmu diberkati Punya masa depan yang baik Harus bekerja keras Itu tandanya Kalau dia Mencintaimu Itu yang kelima Yang keenam Tanda cowok sangat takut Kehilangan dirimu adalah Dia sangat-sangat Memprioritaskan Kamunya Apa artinya Sekalipun dia punya hobi Tapi kamu lebih penting Daripada hobinya Sekalipun dia punya Teman-teman Pergaulannya Tapi kamu lebih penting Daripada Pertemanan dia Bukan berarti Dia mengabaikan temannya Sekalipun dia punya Jabatan penting Di pekerjaannya Tapi dia Memprioritaskan Kamu Kenapa Karena Dia sangat Mencintaimu Jadi Waktu kamu Ngechat Dia segera balas Karena kamu prioritas Waktu kamu Telepon Dia segera angkat Karena kamu Prioritasnya Bahkan waktu kamu Kepengen ketemu Sama dia Sesegera mungkin Dia cari cara Untuk bisa ketemu Sama dia Tapi ingat Teman-teman cewek Jangan gara-gara kamu Terbengkalai pekerjaannya Harus bijak juga Oke Dan yang terakhir Tanda cowok Yang sangat Takut Kehilangan kamu Adalah Si cowok tersebut Pendengar Yang baik Terkhusus Untuk kamu Jadi teman-teman cewek Waktu kamu curhat Waktu kamu bercerita Panjang lebar Waktu kamu berkeluh Kesah Si cowok ini Dia Mendengarkan kamu Dengan penuh Kesabaran Dia bahagia Bisa mendengarkan kamu Dia bukan Cuma dengar Dia fokus Dia mengerti Apa yang kamu Sampaikan Dan memberikan Solusi Sehingga Engkau Mendapatkan Jalan keluar Dari masalahmu Oke Saya berharap Ini ngebantu Teman-teman cewek Untuk bisa menilai Seorang cowok Yang sangat takut Kehilanganmu Ataupun menilai Pacarmu sendiri Dan saya berharap Apa yang saya bagikan ini Membantu engkau Untuk tajam Dalam menilai Dan tegas Dalam bersikap Tetap semangat Antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton